Intro Fondasi tergerus arus jembatan topor Kampanya hari pertama calon gubernur Dua kerajang ternyata secara filosofi Intro Selamat pagi saudara Kompas Pekalangan hari ini hadir dengan beragam informasi Penting dan menarik Baik dari dalam kota Pekalangan maupun sekitarnya Selain tiga serotan tadi Berita tentang puluhan warga korban banjir Yang menatangi lokasi pengobatan gratis Di pasir sari kota Pekalangan Dan sejumlah peristiwa lainnya Juga akan kami selanjutkan dalam Kompas Pekalangan kali ini Saya Mandisa Putri Inilah Kompas Pekalangan selengkapnya di Kompas Sivi Indopena Terpercaya Intro Baik saudara kita mulai Kompas Pekalangan hari ini Dengan robohnya jembatan Yang menghubungkan Kabupaten Pekalangan dan Pemalang Akibat pondasi tergerus arus deras terus-penerus Jembatan kali keruh di Desa Luragung Kadang serang Kabupaten Pekalangan runtuh Akibatnya aktivitas warga pun terganggu Karena jembatan ini merupakan jembatan Yang menghubungkan Kabupaten Pekalangan dan Pemalang Jembatan di Desa Luragung Kadang serang Kabupaten Pekalangan ini Putus karena pondasi roboh ketika banjir bandang menerjang Jembatan sepanjang 33 meter dengan lebar 3 meter ini Merupakan akses warga pegunungan Di Kabupaten Pekalangan Yang akan menuju ke Pemalang dan Berbalingga Dengan putusnya jembatan ini Sontak ini warga harus memutar cukup jauh Agar bisa ke Pemalang dan Berbalingga Jembatan putus juga mengakibatkan Terganggu nya sektor pertanian Karena warga kesulitan untuk mengangkut hasil panen Menurut salah seorang warga Jembatan yang putus awalnya miring Dan amblas pada Kamis sore Ketika hujan deras turun Namun karena derasnya aliran air sungai Dan banjir bandang karena hujan deras Membuat kondisi jembatan bertambah parah Dan kembali ambruk Warga yang penasaran Langsung memadati jembatan yang putus ini Ya mau tidak mau harus muter ya Ya berharapnya sih secepatnya Karena memang warga sini itu Untuk kegiatan perekonomian Pasar paling dekat itu Wilayah Pemalang sini Atas itu hanya ditempuh jarak Ya antara 10 sampai 15 menit gitu Kalau ke pusat kajen kan Pasti satu jam gitu Makanya lebih mudah kesini Beruntung tidak ada korban jiwa Dalam peristiwa ini Karena saat kejadian Tidak ada warga yang melintas Warga berharap pemerintah tanggap Dan segera memperbaiki jembatan yang putus ini Dampak jocoh buruk masih belum usai Digendal akibat sungai meluap Tak mampu menampung air hujan Air mengenangi 6 kelurahan di sekitar sungai Ketinggian air di sejumlah lokasi Mencapai setengah meter Hingga mengaguh aktivitas warga Air masuk ke dalam perkabungan Dan rumah warga sejak pukul 1 Lebih 30 menit ini hari Sungai Kendal ini Meluap akibat air kiriman Dari wilayah atas Teguyur hujan deras Genangan air paling tinggi Terjadi di kelurahan pekauman Dan ngilir Kecamatan Kota Kendal Di dua kelurahan ini Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm Untuk mengantisipasi masuknya Air ke dalam rumah Warga memilih menutup pintu rumah Rapat-rapat Sedimentasi sungai Dan banyaknya sampah Yang menghambat aliran sungai Sehingga sungai meluap Mengenangi rumah warga Air juga mengenangi ruas Jalan Masjid Agung Kendal Dan jalan Habib Royo Sehingga mengganggu jalannya Harus selalu lintas Tak ketinggalan pula Halaman sebuah sekolah lanjutan Atas swasta Dipenuhi dengan genangan air Sudah biasa ini Terus rutin Langganan ya Langganan banjir Kemarin hujan juga Deras ya Mas ya Deras Lumayan Lumayan Sampai Dari jam berapa Sampai jam berapa Dari pantauan di lapangan Sedikitnya ada 6 kelurahan Yang terindah banjir Akibat meluapnya sungai Kendal ini 6 kelurahan tersebut Yakni kelurahan kebendalem Langgan harjo Nyilir Balok Patu kangan Dan pekauman 6 kelurahan ini Berada di kecamatan kota Kendal Yang merupakan daerah Langganan banjir Sapawi Kompas TV Kendal Pengobatan gratis Di lokasi bencana Menjadi dampaan warga Apalagi di daerah Yang sudah berhari-hari Bahkan berminggu-minggu Terendam banjir Tak mengherankan Saat digelar pengobatan gratis Warga antusias Mendatangi Keluhan mereka Rata-rata seperti Gatal-gatal Pusing Kembung Dan lain-lainnya Yang diakibatkan Terlalu lama terendam air Seperti pengobatan gratis Di Pasir Sari Pekalungan ini Warga yang tinggal Di lokasi banjir Dan genangan rop yang tidak surut Dalam waktu berhari-hari Bahkan berminggu-minggu Seperti di Pasir Sari Kota Pekalungan ini Memang rawan terserang penyakit Tak mengherankan Saat melaksanakan Pengobatan gratis Mereka dengan antusias Mendatanginya Walau harus berjalan kaki Menembus genangan aerob Rata-rata mereka Mengeluhkan sakit pusing Gatal-gatal Kembung Dan tekanan darah Yang tidak normal Bantuan obat-obatan Terutama untuk Obat gatal-gatal Sangat dinantikan warga Karena mereka harus Berindam air kotor Saat melakukan kegiatan Berawal dari kondisi ini BMI Kota Pekalungan Tergerak untuk mengelar Acara pengobatan gratis ini Melihat antusias warga Yang membutuhkan BMI berencana kembali Mengelar kegiatan ini Bakti sosial Pemeriksaan Dan pengobatan Gratis Di Pasir Sari Kejuannya Kenapa Saya merasa Dari BMI Peduli sama masyarakat Biar masyarakat Sehat Jadi betul-betul Ikhlas Tidak Tendek siapa Yang penting Melihat kondisi Demikian Warga nyatanya Lingkungan Juga demikian Maka Kami Selaku BMI Tidak teman-teman Monggo Untuk melaksanakan Pemeriksaan Dan pengobatan gratis Untuk meringankan Beben-beben Sedikitnya Sedikit Meringankan Dari Beben-beben Masyarakat Diharapkan dengan Kegiatan pengobatan gratis ini Bisa bebat warga Yang tinggal di lokasi banjir Agar tetap sehat Dan tidak terserang penyakit Awan Igus Kompas TV Pekalungan Untuk Anda Yang berada di Pekalungan Dan sekitarnya Kini kami hadirkan Jorosolat selengkap ya Kampangnya hari pertama Cakup Jawa Tegah Nantikan informasi selengkapnya Setelah pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.